Pemirsa diduga menjadi korban perampokan, seorang pelajar ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di pekarangan belakang sekolah dasar negeri di Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Hal ini dikuatkan dengan hilangnya sepeda motor dan handphone milik korban. Kasus ini pun sempat membuat gempar werga sekitar dan viral di media sosial. Wahyu Al-Hasbi, 16 tahun, seorang pelajar kelas 3 MTS swasta di Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan. Di belakang gedung sekolah dasar negeri 22 Bilahulu, Desa Pematang Seleng Labuhan Batu, Sumatera Utara pada minggu kemarin. WH diduga kuat sebagai korban, perampokan dan pembunuhan dikarenakan sepeda motor dan handphone milik korban turut hilang. Guna mempermudah penyelidikan, Senin pagi kemarin kepolisian resort Labuhan Batu dibantu dokter forensik RSUD Rantoprapat. Tengah melakukan otopsi terhadap jasad korban, guna memastikan penyebab tewasnya korban. Menurut dokter forensik RSUD Rantoprapat, Fernando Manik, dari hasil otopsi yang dilakukan didapati beberapa luka di bagian wajah, dada, lengan, perut, dan punggung korban. Dan korban tewas disebabkan adanya benturan di kepala dengan ditemukan di bagian depan, tengah, dan belakang korban mengalami rata akibat benturan benda tumpul. Ada beberapa luka yang saya lihat, dari mulai lipis yang kanan, ada trauma yang sangat hebat ya, kemar. Terus di bagian bibir juga, dan di bibisnya dua saya lihat, ada dua pindahkan. Di rumah tumpul juga. Di bagian dada juga ada, Saya rasa itu dua itu, lidah juga kegigir itu menunjukkan dia itu asfeksia. Asfeksia, artinya menunjukkan ditumpul lemas, artinya dia tidak semati, ada dua waktu. Ini laporan dari masyarakat, bahwa ada anak yang hilang atas nama Wahyu Al-Hasbi, umur 16 tahun pelajar SMP. Jadi di situ kami mendapat informasi, dan dapat informasi kami kebutuhan juga, bahwa TKP-nya ada di belakang sekolah ISD 22, Matangselek. Dan kami temukan mayat di situ, artis nama Wahyu Al-Hasbi. Jadi dari keterangan-keterangan saksi yang kami terima, dan kami bawah TKP dengan pihak inhabis dan pesat eskrim, bahwa kami di situ menemukan adanya kekerasan pada tubuh korban. Setelah diotopsi, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan, sebelum dimakamkan di lokasi perkuburan yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Labuhan Batu, Ikang Amanda, INews melaporkan.